Sepekan lebih dirawat di rumah sakit, Pasca mengalami kecelakaan di lokasi syuting sinetron diam-diam suka, kondisi Vero Balandau berangsur-angsur membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, Pasca menjalani operasi akibat menerita patah jari tangan dan gigi, serta menerita luka sopek pada bagian bibir dan mulut, Vero rupanya tidak sabar untuk menjalani syuting kembali. Maka dua hari lalu, Vero menjalani syuting sinetron diam-diam suka di rumah sakit tempat ia dirawat. Lalu ceritanya aku nyamar di sini jadi suster biar bisa ketemu sama Tiger-nya, bisa ketemu sama Vero-nya. Terus apa ya, paling cuma makeup, terus kalau kru-kru-nya paling persiapannya kamera, lighting, sound, audio. Terus udah. Ada sesuatu yang terasa hampa saat langit-langit semakin meluat. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Ya udah kelamaan gak syuting, maksudnya apa namanya, aku memutuskan ketika udah merasa fit, udah bisa merasa bisa kerja lagi, yaudah syuting aja. Iya maksudnya ngapain juga kelamaan di sini, dengan adanya tekanan maksudnya malah ada tekanan kalau misalnya kelamaan di kamar gitu kan, gak ngapa-ngapain. Udah biasa, udah bisa kerja kan kita. Malah jadi stress gitu, aduh ngapain coba di sini, kalau dokter sendiri mereka memberikan hak itu untuk ke pasien gitu loh. Jadi untuk wawancara pun seperti ini, ketika minta izin, semua dari pihak rumah sakit juga kasih bilang, tergantung pasiennya, yang penting bapak-bapak bilang, kamu udah kuat belum? Adikannya juga cuma tidur doang, bukan adikannya yang berat kok, jadi gak masalah. Bukaan lepas perban, ini kemarin udah dibuka, terus udah latihan, setiap hari latihan fisioterapi, jadi latihan gerak, karena ini kan kaku nih. Kadang kalau ini masih suka gemeteran, karena otot-ototnya belum pulih, dan masih bengkap. Keinginan Vero untuk melanjutkan syuting rupanya disambut baik oleh pihak produser dan sutradara. Sebab dengan demikian ada kelanjutan cerita terkait karakter Tiger yang dibintangi Vero. Ditambah lagi para fans diam-diam suka dan fans Vero tak sabar menunggu Tiger kembali beraksi di layar kaca. Karena kita tuh semua kangen sama Vero, terutama para fansnya ya, udah nanyain karakter Tiger kemana gitu loh. Meskipun kita tahu, kenyatanya memang Vero dalam kondisi, apa, ya lagi sakit ya. Tapi Gayung bersambut, ternyata Vero juga merasa bahwa dia harus menemui fansnya, bahwa dia harus bisa berkomunikasi dengan fansnya supaya dia bisa dapet terus eksis. Dan dia juga sayang sama fansnya, makanya dia sengaja minta ke tim kreatif screenplay. Vero sendiri yang minta untuk dibikinkan scene. Meskipun kami awalnya agak apa ya, gimana kondisinya segala macem. Tapi Vero insis dan dia meyakinkan kami bahwa dia dalam kondisi yang siap untuk dishooting. Karena memang dia pengen sekali bisa hadir di diam-diam suka, pengen sekali dia bisa hadir di tengah-tengah. Tadi adegannya kita bikin memang situasi tokoh Tiger kan sedang dalam keadaan sakit ya, terluka parah. Terus Princess, Priscilla menyamar sebagai seorang suster untuk bisa bertemu dengan Vero, Tiger. Ya kalau Vero sih dia memang udah dari kemarin antusias banget untuk ikut syuting. Jadi kan kita juga nanya sama dokternya, si Jawa Mhana, apakah dia sudah diperbolehkan untuk kegiatan-kegiatan syuting meskipun gak terlalu banyak ya. Dokternya bilang dia sudah sehat kok, dia cuma pemulihan secara fisiknya dia semua sehat katanya, kondisinya tuh cukup baik katanya. Tinggal ya faktor penyembuhan tangan yang setiap hari mungkin satu minggu ini dia diterapi. Terus mulut juga sudah mulai mengering katanya. Ya dia denger itu ya tambah semangat. Sehari setelah menjalani syuting sinetron Diam Diam Suka dan sesaat sebelum Vero diperbolehkan pulang oleh dokter, ia menjalani tindakan pemasangan gigi palsu sementara. Gigi sementara tersebut akan dicopat lagi sekitar 2 atau 3 bulan ke depan, lalu akan diganti dengan pemasangan gigi tetap tapi menunggu luka sobek pada bibir dan mulut Vero mengering. Jadi ini tadi sudah pemasangan gigi sementara. Kita masakan gigi sementara dulu, nunggu sampai bener-bener semua luka-luka jahitannya itu kering, baru impan gigi tetapnya. Jadi untuk sementara pakai gigi ini. Nggak lama kok kalau gigi sementara itu nggak lama. Itu berapa lama? Ya 2-3 bulan lah, tergantung keringnya aja. Karena kan nanti setiap hari kan pasti akan kontrol ke sini, eh setiap minggu. Setiap minggu, habis itu setiap bulan nanti akan kontrol. Dan ketika kontrol, dokter akan lihat, oh ya ini udah bisa nih dipasang gigi yang baru. Usai menjalani pemasangan gigi palsu sementara kemarin, Vero diizinkan pulang. Ia dijemput oleh kedua orang tuanya yang mengantarnya ke rumah mereka. Ia terlihat bersemangat, namun tetap rutin minum obat dan melakukan kontrol ke rumah sakit seminggu sekali. Jadi obat itu ada obat anti nyeri, obat anti nyeri, terus ada obat, apa namanya, antibiotik. Antibiotik itu yang harus habis. Jadi susah bilang kamu harus habisin ini nih. Kemarin udah cabutin pus, udah minum obat dari oral, dari mulut. Jadi gue pikir, ayo gue lama-lama disini kan. Mendingan pulang aja, kalau bisa besok presi, besok syuting. Nah hari satu juga kan ada acara inbox. Nanti kabar-kabarin ya. Perharaan rumah tangga Nazar dan Musdalifah kian memanas. Keduanya dikabarkan telah pisah rumah. Kini Nazar berencana untuk menggugat cerai Musdalifah. Tapi mengapa sikap Musdalifah justru melunak dan menolak bercerai dari Nazar? Ada apa sebenarnya dibalik prahara rumah tangga pasangan yang beda usia, status, dan profesi ini? Simak beritanya setelah jeda komersial break yang berikut ini. Terima kasih telah menonton!